Solo, Badan Kepegawaian Daerah, BKAD, Surakarta menyiapkan kaderisasi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkot Surakarta. Langkah ini dinilai cukup efektif tanpa harus melakukan seleksi lelang jabatan saat pengisian pejabat struktural. Untuk tahap pertama ini hanya 300 ASN yang ikut pengkaderan dan ini sudah dilakukan minggu. Lalu, jadi ini menyeleksi dari eselon bawah 4B dikader dan dikawal sampai selesai. Jadi ini untuk mencatat ASN dengan kualitas baik, terang kepala BKD Surakarta. Hari Prihatno kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 bulan 11 tahun 2016. Pengawalan dilakukan dengan memberikan pembekalan atau pelatihan. Tes psikologi tertulis dan tidak pakai wawancara. Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap perilakunya. Dengan demikian kualitas ASN atau yang dikenal masyarakat umum sebagai pegawai negeri sipil. PNS akan terlihat ini diambil dari masing-masing SKPD tapi harus ada persetujuan kepala. SKPD yang tahu kondisinya bawahannya. Jadi yang dikatakan bahwa PNS itu jabatan karier. Ya seperti ini dari awal sudah dikawal dengan memberikan asemen, ungkapnya. Ini juga dilakukan untuk penempatan ASN di lokasi yang sesuai dengan kemampuannya. Program semacam ini untuk di lingkungan Pemkot Surakarta baru pertama kali digelar. Ini baru pertama di Solo dan ke depan akan jadi agenda rutin. Jadi ini untuk menyiapkan ASN yang berkualitas. Si ini bisa juga ditempatkan di stok baru nanti. Sambungnya, Wali Kota Surakarta FXH di Rudiatmo menyatakan jika sistem lelang jabatan membutuhkan anggaran. Yang besar sebenarnya bikin boros. Itu seluruh Indonesia bisa triliunan rupiah. Coba kalau dipakai membangun Rusunawa, bisa dapat banyak pungkasnya.